Hai selamat sore sahabat semuanya semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat bertemu kembali bersama saya Balimun Osaka hari-hari ini saya ber apa namanya melakukan perjalanan keliling-keliling di sebuah perkampungan yang berada di Jepang seperti ini suasana perkampungan di sini yang disebelah kiri ini apa nih saya kurang tahu lihat seperti hutan tapi sih cuma sedikit ya kampung di sini tidak ada bedanya ya di kota sama di kampung itu cuma bangunannya agak mirip cuma di kampung lebih banyak tanah-tanah kosong dan tidak ada bangunan yang tinggi-tinggi cuma itu saja perbedaannya saya akan masuk ke sebelah sini apa yang ada di depan sana karena saya kesininya pertama kali ya masuk ke kampung ini rumahnya sih besar-besar tapi orangnya ya sepi pada kemana ya ini suasananya sangat sepi sekali ah ini sawah ya tapi masuk sawah lewat mana ya tamu ya dek dukau karah air yukkana eh dukau karah air yukkana bukau karah itu bukau karah itu oke saya balik karena tidak bisa masuk dari tempat tadi bukau karah itu enak bukau karah-war bukau karah bukau karah bukau karah bukau karah bukau karah selamat menikmati dari mana masuknya saya mau ke sawah itu tapi tempat masuknya tidak ada eh kuk kukuh mau akhirnya naik ada persawahan seorang tadi maunya kesana tapi jalannya dimana-mana terkutuk masuknya dari silah mana saya akan coba masuk kemungkinan dari sini di sini juga ada sawah dan kami sudah jalan besar terima kasih Oke, saya akan balik kawan, karena takutnya nanti saya kesasar, karena sudah berbeda tempat jadinya kalau saya lewat ke jalan main road sana. Ya, seperti ini ya, perkampungan yang ada di Ipang. Ini rumahnya sampai di dalam ini, naik ke temboknya meramat gitu. Ini mungkin akan ada project ini, konfrontasi. Terima kasih. Nah, rumahnya di sini luas-luas. Tempatnya nyaman dan sepi juga. Kalau sepi ya di mana ya, mungkin di dalam kamarnya semuanya. Karena kebanyakan orang di sini sukanya di dalam kamar. Berbeda dengan saya, saya sukanya di luar kamar. Sama-na, ini. Sama-na, ini. Sama-na. seperti ini kan saya keliling-keliling ini di siwah berkampungan untuk melihat seperti apa suasana dan seperti apa bangunan yang ada di kampung ini bangunannya ya mirip-mirip seperti di perkotaan jadi kampung kebanyakan ya di depan rumah mereka ada meniwa seperti itu ini juga masih ada halaman kalau di tempat saya tinggal ya tidak ada halaman sama sekali lagi ke menuju jalan ke apa nama jalan utama sini halaman rumahnya disini lumayan luas-luas kalau di tempat kita naruh TV seperti ini mungkin sudah hilang ya ini di pinggir jalan pun naruh TV seperti itu tidak ada yang mengambil seperti itu amannya di Jepang kan kalau nemu handphone itu jarang sekali hilang walaupun ada yang mumut kalau kita menemukan handphone di jalan pastikan di apa namanya di kasih ke polisi agar bisa diambil oleh pemiliknya ya ada yang kasih tadi saya lewat disini ya ada yang kasih tadi saya lewat disini cari jalan lain lagi untuk melihat pemandangan perkampungan yang lebih indah ini ada anak-anak ini lagi main di jalan sendiri yang oh ini halaman depannya luas sekali ini terima kasih terima kasih Lagi jalan buntu Siume masing Jalan buntu Jalan buntu saja ya Banyak di sini Oke saya masuk gang lagi Mudah-mudahan tidak buntu lagi Ah Sakyarunya Jisai no Michi Wah ini luas Halaman rumahnya luas ini Tapi terlalu rimbun ya Ini danamannya Oh itu danaman bunganya Terlalu rimbun Ini lagi Wah luas-luas ini Halaman orang-orang di kampung itu Tenang sekali Rasanya Tapi tidak ada yang Duduk-duduk gitu Di luar Rumah ya Ini di depan ini juga Misalkan lihat Halaman rumahnya Yang ini kuas Seperti rumah kuas ini Kuas-kuasan Ini kayaknya ini rumah tidak terpakai Ini mobilnya juga tidak terpakai Ini ada Di depan ini ada Apa namanya Sawah Tapi tidak dimanfaatkan Ini mobilnya sudah lama sekali Kayaknya tidak terpakai Rumahnya ini juga Sudah lama Kayaknya ini tidak terpakai Tapi masih bagus Halaman rumahnya Halaman rumahnya Saya suka di sini Itu juga Halaman rumahnya Tidakana meh rumput jepang Di jepang Tidakana meh rumput 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 jepang Ini ditutup Kenapa ya Mungkin tidak Boleh lagi ke sana Oke Yang ini apartemen Ini rumah-rumah yang dijual Ini kawan Tidakana meh rumput jepang Tidakana meh berada di sini Tidakana meh rumput jepang Tidakana meh rumput jepang Tidakana meh rumput jepang saya menyeberang di real kereta ini real kawan uh takut buku ini suaruh tukar wadukana ini terkiri sepeda di samping saya dan saya sudah sampai di apa namanya stasiun Reta oke kawan agar tidak terlalu panjang sampai disini video saya hari ini sampai jumpa pada video saya berikutnya mudah-mudahan kawan yang ingin melihat seperti apa perkampungan di Jepang menjadi terobati karena tadi saya sudah keliling-keliling di sebuah perkampungan dan sekarang saya sambil istirahat dan saya sudah tiba di dekat real grid apa namanya stasiun tetapi yang ada di perkampungan ini terima kasih bagi kawan yang sudah dengan setia menonton setiap video saya semoga rejeki kawan-kawan semuanya dimudahkan oke sampai jumpa pada video saya selanjutnya dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati